selamat datang di kamar gue di kamar rama ayo yang fans keluarga kami satu siapa? karena hari ini tanggal 4 Februari 2022 Genshin Impact social media sudah membocorkan karakter untuk 2.6 mungkin? atau 2.7? gak tau ya pokoknya untuk di masa depan yaitu Kamisato Ayato gue taruh disini deh fotonya disitu kita lihat disini oh Hydro visionnya Hydro oke kita baca dulu permainan politik selalu penuh intrik sedikit bicara sedikit bicara salah banyak bicara juga salah tapi jangan salah paham tuanku tidak suka pertarungan semacam ini baginya semua itu cuma kewajiban saja toma oke Kamisato Ayato Pilar of Fortitude Kepala Clan Kamisato Hydro konstelasinya Cyprius Kustos oke tebakan gue harusnya harusnya ya dia ini ini apa namanya pemegang sword pemegang sword harusnya teorinya harusnya 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 karakter Hydro lagi-lagi minim sekarang harusnya sword harusnya sword tapi kok tapi bisa juga tiba-tiba polearm lagi tapi ya walaupun gue tidak berharap akan jadi polearm lagi ya gue berharapnya sword atau at least main katalis mungkin 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 bisa saja terjadi amin kalau si apa namanya si Raiden Shogun bisa Naginata jadi sword kenapa nggak katalis jadi sword juga gitu tapi ya agakannya aja gitu atau jangan-jangan Arrow lagi mungkin ada yang udah bisa ini ada yang udah bisa confirm dia senjatanya apa kalau gue lihat disini sih ya harusnya ya Enchanted Sword aja jatohnya ya harusnya hmm yang lucu dari kostumnya kami satu Ayato ini adalah perpaduan antara kimono plus apa namanya seragam ala-ala ini apa ala-ala Eropa keren sih ini keren 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 gue pengen baca jadinya ini yang gue baca komen-komen yang di ini ya yang di yang di Genshin Impact Facebook skip semua demi bang demi Kang Mas Ayato Bismillah Ayato menang 50-50 sip suami gue satu tim sama adik ipar hajir oke banyak yang banyak yang excited sama sama Ayato karena memang mungkin 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 karena-karena voice actor nya juga ya voice actor nya kemana udah di apa di di spoil juga kan kalau gak salah coba gue cek ya kami satu Ayato see you nah kami satu Akira Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira Ishida itu Gara Asran Zara terus apa lagi oh Zura oh lucu dan ada beberapa karakter yang gue familiar tapi gue lupa namanya oke ada Emiya juga disitu bagus lu pantesan pada 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 terkesima pada pada teriak-teriak oh kami satu Ayato tetap yang cewek-cewek gimana yang cewek-cewek gue gue tau sih yang nonton yang nonton gue yang cewek dikit ya banyakan cowok gak tau kenapa mungkin karena jokes nya gue harus diperhatikan lain kali ya Ram oke bagaimana cewek-cewek apakah kami satu ayo tau desain nya ini sudah apa namanya sudah sesuai dengan dengan ekspektasi kalian yang cowok-cowok juga kalau misalnya mau mau apa namanya mau nge-pull dia ya gue kan kita belum tau ya apa namanya ininya apa skill nya dia bakal kayak apa apakah support kah apakah buffer support buffer atau healer atau bahkan DPS DPS hydro kita gak ada yang tau belum tau lebih tepatnya karena belum ada bocoran tapi bagaimana menurut kalian kalau menurut gue sih semoga setara dengan hype nya semoga setara dengan hype nya kalau siapa kemarin si Shen He Shen He itu pas seperti yang gue bilang gak ada yang bisa ditebak di apa namanya di dunia pergacaan Genjin Impact pun gitu loh sekarang kemarin apa pas tes dibilang jelek terus keluarnya ah jelek dan kalian terpengaruh tetap pas rilis dicoba beneran ternyata bagus Shen He sekarang banyak yang pakai Shen He itu untuk buffer DPS cryo nya mungkin buat elektro juga mungkin akan sedikit berasa kali ya karena kan dia ngurangin ngurangin apa namanya ngurangin resistance physical damage juga kalau gak salah correct me if I'm wrong ya guys ya jadi ya well akan akan menarik gitu loh kami satu ayat ini akan seperti apa apakah akan bagus juga apakah signifikan untuk tim kalian karena menurut gue gini ini game yang tidak yang tidak main beratnya itu tidak tidak dikompetisi bisa dikompetitifkan tapi tidak dikompetitif tapi tidak berat dikompetitif sebenarnya lebih tepatnya dikompetitif-kompetitifkan lebih tepatnya jadi ya apa namanya ya keluarlah kan kemarin kalian juga mungkin sebagian dari kalian sudah tahu kalau misalnya ada yang ada damage dan dijadikan kompetisi dan dijadikan esports bahkan mungkin ya nah tapi buat gue Genshin Impact itu tidak di situ asiknya itu tidak di situ asiknya itu adalah di story terus apa namanya bagaimana kalian ngebuild team yang sesuai dengan kalian gitu loh jadinya kalau memang sudah sesuai dengan kalian persetan kata orang lain gitu kayak gue gue akhirnya memilih EULA sebagai tim kedua gue ya karena sesuai dengan playstyle gue gue sekarang kalau misalnya tanya kalau ada yang nanya pull Aya tau nggak atau pull Yae nggak pull apa pull Raiden Shogun nggak gue akan bilang nggak karena yang gue tunggu sebenarnya bukan Yae bukan bukan Raiden Shogun pun Raiden Shogun gue punya udah punya penggantinya at least bisa digantikan untuk sementara walaupun gue tau tidak sebagus Raiden Shogun which is main character Electro yang gue tunggu adalah Riran Ito kalau lo nanya kenapa kemarin nggak narik karena gue nyari senjatanya dulu gue berharap dapet R2 gak dapet-dapet R1 itu cuma buat Noel nah setelah gue coba 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 ternyata buat gue Noel itu bisa apa namanya memakai senjata lain kalau sudah memakai husk akhirnya gue mikir yaudah di masa depan kalau keluar itu gue akan nabung sampai Riran Ito sampai Riran Ito harapan gue akan karena gue ini udah habis lagi karena gue Riran Zongli kedua ini itu gue habisin gue paling habisin dan nggak dapet kapan gue dapet Rizongli C2 gue nggak dapet udah gue nyerah apa namanya gue sekarang nabung untuk Ito lagi Arataki Ito Riran pertama itu yang gue tunggu karena ya playstylenya playstylenya ya sangat-sangat bisa bisa gue sangat-sangat gue banget gitu loh ya gue bisa memaikan playstyle yang lain tapi buat gue gue paling suka dan paling menyenangkan itu ya playstyle kayak ya Noel Ito Eula nah gue lebih suka lebih suka kayak kalau dibilang sukanya Claymore ya gue suka karakter Claymore apa namanya beberapa karakter Claymore lebih tepatnya jadinya ya ya sudah gitu mungkin kami satu Ayato ini akan jadi jadi karakter yang esensial untuk tim kalian atau untuk playstyle kalian tunggu nanti pas revealnya gue nggak tau apa namanya apakah akan di reveal juga pas di hari ini kan akan ada apa namanya ini ya apa special program untuk 2.6 eh 2.5 ya 2.5 jadi ya kita kita lihat aja nanti apakah di reveal juga saya katanya gue nggak tau tapi yang pasti gue cukup excited apa dengan nunggu Ayato berarti nunggu Ayato akan ada cerita lagi di Inazuma yang mungkin akan merujuk ke sana merujuk ke apa klien kami satu lebih tepatnya oke bagaimana pendapat kalian tentang kami satu Ayato apakah kalian excited buat nunggu apakah kalian sudah nabung-nabung lagi buat kami satu Ayato tulis di kolom komen ya terima kasih sudah nonton Kamarama jangan lupa like and subscribe sampai jumpa di Kamarama selanjutnya sub indo by broth3rmax terus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!